Intro Ukur 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau Dengan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Sehingga kita harus bersama-sama Untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat kita Di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Kita tinggal berdoa saja mudah-mudahan Sesuai informasi yang saya dapatkan juga Sama anggota-anggota yang berangkat Selamat pagi dari Jalan Limbao-Bau Kami sampaikan pokok-pokok berita KPU Sultra bekerja sama Kejati Sultra Menggelar penyuluhan hukum tindak pidana Pada Pilkada 2024 dipusatkan di Kota Bau-Bau Ketua NPC Kota Bau-Bau optimis Kontingen Sultra di Ajang Parnas ke-17 di Kota Solo Membuahkan hasil maksimal Inilah Warta Kepton selengkapnya Senin 7 Oktober 2024 Bersama saya, Wao Desa Baria Saudara kita awali berita yang pertama KPU Sultra bekerja sama Kejati Sultra Menggelar penyuluhan hukum tindak pidana Pada Pilkada 2024 yang dihadiri kurang lebih 300 peserta Berlangsung di Gedung Geraha Puspa Kota Bau-Bau Mengenai itu Afriansa melakukan Sehingga kita harus bersama-sama Untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat kita Di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Tenggara Menggelar penyuluhan hukum tindak pidana pada Pilkada 2024 Yang dihadiri kurang lebih 300 peserta dari berbagai unsur Berlangsung di Gedung Geraha Puspa Kota Bau-Bau Pada Sabtu malam 5 Oktober 2024 Ketua KPU Sultra Asril mengatakan Kegiatan penyuluhan hukum ini sebagai upaya pihaknya Memberikan pengetahuan hukum kepada para penyelenggara Pilkada Di Kabupaten Kota termasuk wajib pilih Tentang hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak Termasuk yang menjadi larangan di Pilkada Apalagi saat ini memasuki masa kampanye Lebih lanjut, Asril mengatakan Penyuluhan hukum ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut Hasil MOU KPU Sultra dengan Kejati Sultra Sehingga kita harus bersama-sama untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat kita Di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Yang pada intinya bahwa Mudah-mudahan melalui kegiatan ini Ini bisa tersampaikan kepada masyarakat yang ada di Kota Bau-Bau Terhadap hal-hal yang bisa dilakukan dan kemudian larang-larangannya Seperti itu Kegiatan penyuluhan hukum disambut antusias dari peserta Mulai dari pelajar SMA, toko agama, toko masyarakat, organisasi kemahasiswaan serta media masa Mengutarakan pertanyaan kepada narasumber Terkait hak dan kewajiban serta larangan dalam Pilkada Seluruh pertanyaan dijawal secara jelas oleh masing-masing narasumber Yakni Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Asbatun Kejati Sultra M. Zuhri Serta Kordif Hukum KPU Sultra Suprihati Prawati Nimpias Reporter R. 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 Bau-Bau Afriensa Laporkan Baik kita ke berita berikutnya Kantor Wilayah Dijen Pembendaraan atau DJPB Sulawesi Tenggara Menyebutkan realisasi pendapatan di Sultra perempat Oktober 2024 mencapai Rp3,2 triliun Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Tenggara Saruan mengatakan realisasi sebesar Rp3,2 triliun Berasal dari penerimaan dalam negeri yakni penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Dari sektor perpajakan tercatat ada sebesar Rp2,5 triliun Dan dari sektor PNBP sebesar Rp700 miliar Saruan menyebutkan jumlah realisasi pendapatan itu Dari penerimaan dalam negeri perpajakan dan PNBP tersebut mengalami kontraksi secara tahun ke tahun atau year on year atau YOY Untuk penerimaan perpajakan secara YOY mengalami kontraksi sebesar 0,22% Sementara penerimaan PNBP mulai mengalami pertumbuhan sebesar 1,67% Sementara itu, untuk realisasi belanja negara di Sultra Padat periode yang sama tercatat sebesar Rp19,23 triliun Dari total pagu sebesar Rp27,27 triliun Yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga atau KL Rp5,7 triliun Dan transfer ke daerah atau TKD Sebesar Rp13,53 triliun Menurut Saruan secara tahun ke tahun atau YOY Belanja KL tumbuh sebesar 1,60% Dan belanja TKD juga meningkat mencapai 9,59% Pada belanja KL, realisasi belanja tertinggi oleh kementerian VOPR Sebesar Rp1,12 triliun atau Rp19,7% Dari total realisasi di wilayah Provinsi Sultra Anda sedang mendengarkan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Baik pendengar masih di Warta Kepton pagi Dan kita ke berita lainnya Ketua NPC Kota Bau-Bau Optimus Kontingen Sultra Di Ajang Peparnas ke-17 di Kota Solo Membuahkan hasil maksimal Mengenai itu, Hairul Murku melaporkan Kita tinggal berdoa saja mudah-mudahan Sesuai informasi yang saya dapatkan juga Sama anggota-anggota yang berangkat Keberangkatan kontingen Provinsi Sulawesi Tenggara Sultra Yang akan bertanding di Ajang Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas ke-17 tahun 2024 Telah resmi dilepas oleh pemerintah Provinsi Pada akhir September lalu Dari 27 orang atlet yang diberangkatkan Tiga diantaranya adalah atlet disabilitas Dari Kepulauan Buton atau Kepton Dua diantaranya dari Kota Bau-Bau Atas nama Muhammad Takdir dan Rino Haryatno Keduanya di cabur atletik Dan satu orang lainnya dari Kabupaten Buton Atlet perempuan atas nama Mila Di cabur tenis meja Sebagai Ketua Nasional Paralimpi Komite NPC Kota Bau-Bau Sekaligus Koordinator Atlet Disabilitas Di Wilayah Kepton Lirin Adiputra berharap Ketiga atlet dari Kepton tersebut Mampu memperkuat tim Provinsi Sulawesi Tenggara Sekaligus dapat mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Tenggara Di Ajang Nasional tersebut Meski tidak ikut berangkat Untuk mendampingi langsung ketiga atlet asal Kepton tersebut Karena keterbatasan biaya dari pemerintah Provinsi Dan Pemkot Bau-Bau Lirin mengaku terus memberikan semangat kepada ketiganya Agar dapat tampil dengan maksimal Bertanding dengan percaya diri Memaksimalkan semua kemampuan yang dimiliki Saya mengharapkan di garis Provinsi itu Ada anggaran untuk itu Pendampingan para atlet Hanya setelah saya tiba dikendari Ternyata tidak ada pengetaran untuk itu Kami dikembalikan ke daerah Ketimbangnya saya di daerah juga Ya anggaran juga tidak ada untuk itu Untuk pendampingan para atlet itu Karena jujur Ketika kita tidak dampingi kan Kita punya anak-anak gitu Dia merasa juga mereka ini secara isolir Karena tidak ada ketua insusi daerahnya Maksudnya disabilitas ini kan Dia punya mental itu kan Dia apalagi jauh seperti itu Seperti diketahui Peparnas ke-17 tahun 2024 Dipusatkan di kota Solo Akan mempertandingkan 20 cabang olahraga Nasional Paralimpi Komite NPC Indonesia pun Menjadikan pekan Paralimpiade Nasional Peparnas ke-17 itu Sebagai menyatur ASEAN Paragames 2025 Dari kota Bau-Bau Herul Mulku RRI Terus mengudara Untuk Indonesia Baik pendengar kita ke berita yang terakhir Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Atau Buteng Terus menunjukkan komitmennya Dalam menurunkan angka stunting Di wilayahnya Dengan menggelar Rembuk Stunting 2024 Kegiatan yang diinisiasi Bapeda Buteng Dibuka secara resmi PJ Sekretaris Daerah Buteng Di Gedung Kesenian La Kudo Pada Jumat 4 Oktober 2024 Dalam sambutannya PJ Sekretaris Daerah Buteng La Saripi Mengatakan Stunting adalah persoalan serius Yang harus mendapatkan perhatian Seluruh pihak Menurutnya Stunting merupakan masalah Yang memiliki dampak sangat luas Terhadap perkembangan Dan masa depan generasi muda PJ Sekretaris Daerah Buteng Mengatakan Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia Atau SKI Tahun 2023 Prevalensi stunting di Buteng Tercatat mencapai 36,8 persen Mengalami penurunan Sebesar 4,8 persen Dari tahun sebelumnya Yang mencapai 41,6 persen La Saripi juga mengatakan Untuk menanggulangi stunting PMK Buteng Menggunakan data elektronik Pencatatan dan pelaporan Jizzi Yang berbasis Masyarakat Yang diambil melalui Data posyandu PJ Sekretaris Juga menambahkan PMK Buteng Telah membentuk Tim percepatan penurunan Stunting Hingga tingkat desa Dan kelurahan Selain itu Program Bapak dan Bunda Asus Stunting Juga diterapkan Di setiap Kecamatan Untuk memberikan dukungan Kepada anak-anak Dan keluarga Yang berisiko stunting Termasuk memberian Makanan tambah Yang kaya gizi Dan protein Seperti Susu Dan telur Saudara sebelum kami Akhiri kembali kami Sampaikan pokok-pokok berita KPU Sultra Bekerja sama Sejati Sultra Menggelar penyuluhan Hukum Tindak pidana Pilkade 2024 Dipusatkan Di kota Bau-bau Ketua NPC Kota Bau-bau Optimis Kontingen Sultra Diajang Peparnas 17 Di kota Solo Membuahkan Hasil Maksimal Demikian Warta Kepton Hari ini Mewakili kerabat kerja Saya ucapkan Selamat pagi Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.